Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama kami di channel youtube Budianto video kali ini kita sedang memelaster tembok atau dinding bata merah untuk memelaster tembok atau dinding bata merah seperti ini caranya cukup mudah ya teman-teman yang pertama tentunya kita membuat kepalaannya dulu membuat kepalaannya pun cukup mudah ya teman-teman tapi tidak saya jelaskan disini ini kepalaan yang sudah jadi kalau saya membuat kepalaan biasanya saya menggunakan benang terlebih dahulu baru kita lot ke atas setelah lot kita membuat kepalaannya seperti ini langkah berikutnya tinggal mengisi dengan menggunakan campuran pasir semen seperti ini ya teman-teman kita isi bagian kepalaannya ini kita isi campuran pasir semen yang saya gunakan berukuran 6 banding 1 6 banding 1 itu maksud saya 6 ember pasir dan 1 ember semen saya mengatakan 6 banding 1 langkah berikutnya tinggal di tempel-tempel seperti ini aja ya teman-teman ini cukup mudah sekali teman-teman bagi tukang-tukang pemula bisa belajar disini ya yang sudah profesional jangan belajar disini kalau bisa yang profesional memberikan contoh yang lebih bagus daripada ini nah kemudian kita jidar seperti ini bisa menggunakan kayu ya seperti ini ini saya menggunakan kayu atau usuk saya mempraktekkan menjidarnya cukup sekali saja ya teman-teman supaya tidak kelamaan langkah berikutnya seperti ini terus ya teman-teman yang baru klik video ini silahkan untuk subscribe dulu selagi subscribe itu gratis nggak ada ruginya dan saya bisa semangat upload video hampir setiap hari dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih jadi memlaster dengan cara seperti ini itu lebih cepat teman-teman dibandingkan dengan plasteran-plasteran yang dikamprot ataupun dengan metode yang lainnya ini menurut saya seperti ini bisa lebih cepat kenapa bisa lebih cepat karena ketika kita dorong menggunakan rust crumb seperti ini nah ini permukaannya langsung rata teman-teman nah ini tiga kali mengisi dengan cara seperti ini ini sudah langsung rata dan kita tinggal meratakannya dengan menggunakan jidar nah ini menurut mandor ini sudah cukup standar ya maksudnya tidak lambat banget dan juga tidak terlalu cepat tapi ini memlaster dengan cara seperti ini bisa cepat rata teman-teman dibandingkan dengan dikamprot ya dikamprot itu masih banyak yang bolong-bolong kalau ini cepat rata sekali dorong dua kali dorong dan tiga kali penuh nah jidar sekalipun ini langsung rata teman-teman seperti ini sekali lagi saya mempraktekkan untuk mencidarnya yang langsung jadi itu cuma sekali ya ini saya tidak menggunakan kusukan kayu teman-teman untuk meratakannya tapi menggunakan cidar kayu ataupun kusuk kalau saya mengatakan kusuk yang ukurannya 4x6 nah seperti ini bagian bawah pun cukup mudah teman-teman seperti ini diisi sampai penuh ini saya mengisinya tiga kali teman-teman sekali dua kali ketiga kalinya sudah penuh kemudian langkah berikutnya tinggal kita cidar saja sudah langsung rata ya teman-teman sangat mudah dan sangat praktis teman-teman satu kamar ukuran empat meter empat kali tiga atau tiga kali empat ya lebarnya tiga panjangnya empat meter kalau dengan cara seperti ini satu hari bisa selesai teman-teman nah saya mengatakan itu memelaster cepat rata cepat dan juga rata untuk bagian pinggir pun cukup mudah ya teman-teman kita menggunakan kepalaannya dengan menempelkan triplex saja seperti ini triplex terus dikasih rang kemudian kita paku seperti ini langkah berikutnya sama teman-teman ya tinggal diisi saja seperti ini nah ini isinya sampai tiga kali teman-teman jadi ketebalannya ini dua senti teman-teman saya mau melasternya ketebalan dua senti soalnya cor coranya ini agak nonjol sedikit jadi kalau dipelaster sesenti setengah cor coranya bisa bobok lagi ataupun kita battle nya lama teman-teman mendingan kita pertebal sedikit saja ini dua senti teman-teman ini sangatlah mudah teman-teman melaster seperti ini cepat rata tidak gelombang teman-teman ini pasir yang saya gunakan ini pasir kasar jadi untuk halus itu saya rasa tidak mungkin hanya mengandalkan rata saja teman-teman untuk lebih jelasnya silahkan dilihat saja videonya dari awal sampai terakhir supaya tidak gagal paham cara memelaster dinding atau tembok dengan cara cepat rata teman-teman seperti ini ya selamat menikmati 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 selamat menikmati